Hanya satu hadis yang sahih menurut salah seorang ulama dari Madhab Maliki. Dia bikin satu kitab khusus, satu kitab tebel tentang hadis-hadis yang menyatakan bahwa kita harus menyimpan tangan kita sidakab pada waktu berdiri sholat. Kata dia hanya satu hadis yang sahih tentang itu. Kalau dalam sahihul bukhari atau sahih muslim. Dicontohkan Nabi SAW itu pada waktu itu pada musim dingin. Beliau pakai semacam jubah. Setelah gamisnya itu ada jubahnya. Kalau beliau itu dalam musim dingin. Kalau beliau berdiri itu karena jubahnya itu terbuka. Beliau tutupkan jubahnya itu dari tangan kanannya ke atas tangan kirinya. Kalau bergerak itu beliau tutupkan. Jadi itu sebetulnya menutupkannya itu karena dalam musim dingin dan pakai jubah yang terbuka. Kalau begini terus nanti dia terbuka dan orang kedinginan. Kita juga kalau kedinginan begini. Jeket kita, baju kita diginikan gitu. Jadi itu bukan sunnah. Itu karena terjadi suatu saat ketika udara. Kalau di negeri Arab itu sampai sekarang mereka sudah mau masuki musim dingin. Jaranglah keadaan dingin kita bukakan gini. Enggak. Kalau panas kita buka. Kalau dingin kita tutup. Jadi itu asal usulnya. Mungkin perlu ada penelitian lebih lanjut. Sejak kapan orang Islam itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya pada waktu sholat. Karena berdasarkan beberapa penelitian, banyak fikih-fikih kita itu dirumuskan kemudian setelah bertemu dengan berbagai madhab. Setelah Islam itu menyebar.